Ada rasa takut gak dari lu ketika lu memilih kasih tersebut gitu ya. Lu jadi yaudah film gak akan dipakai lagi. Gak laku lagi dimusuhin sama beberapa pihak. Jujur lu pertanyakan gini ini baru orang pertama yang nanya ini soal gue. Apalagi itu orang tau gue setelah gue main film sang pencerah bro gue jadi Kei Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Ternyata itu jadi gila-gilaan orang pada nonton gini kan. Di pucat tiba-tiba lu kan lu liat instagram lu lu twitter trending topic lu. Hah? Tumen-tumenan trending topic. Kenapa? Lu konsardi. Sari trending topic gitu kan. Gue baca men isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah hal darahnya lah. Oke. Hai ini gue Daniel Tetangga Kamu. Disini gue akan ngobrol dengan tetangga gue tentang perjalanan hidup mereka dari kacamata spiritual disaat mereka mengalami situasi tidak pasti dan kekhawatiran. Sampai bisa kembali bangkit menjadi orang yang lebih kuat dari sebelumnya. It's gonna be very exclusive and inspiring. Jangan lupa ya untuk like share dan subscribe. Thanks guys. Kembali lagi bersama saya Daniel Mananta dan masih bersama tetangga kita. Lukman Sardi dan juga Lia Lukman. Di Daniel Tetangga Kamu. Tonton sampai habis guys beneran. Ini dari kemarin tuh udah banyak banget hal-hal positif yang bisa kita ambil bersama ya. Karena gue sendiri juga banyak belajar banget dari kalian. Dan yang pastinya gue udah gak sabar lagi untuk ngebahas di episode kali ini. Jadi gini guys ada rasa takut gak dari lu bahwa ketika lu memilih kasih tersebut gitu ya. Lu jadi yaudah film gak akan dipakai lagi. Gak laku lagi dimusuhin sama beberapa pihak. Ya 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 gue as a human. Ada ketakutan. As a human tuh ada lah Daniel. Gue gak bilang gue kayak gak minta. Tapi gue gak tau kenapa itu bukan jadi kekhawatiran terbesar gue. Gue jujur lu pertanyakan gini. Ini baru orang pertama yang nanya ini soal gue ada ketakutan itu. Apalagi setelah itu gue dihujat habis-habisan kan. Apalagi itu orang tau gue setelah gue main film Sang Pencerah bro. Gue jadi Kei Haji Ahmad Dahlan gitu kan. Tiba-tiba yang mainin Kiai nya orang Kristen gitu. Tapi juga banyak orang gak tau bahwa gue gak pernah bohong. Maksudnya pada saat gue masuk film Sang Pencerah. Gue menjalani diri gue sebagai as an actor. Hanung tau. Kayak Pak Din tuh gue akhirnya memahami. Tapi kan gue melakukan pekerjaan gue sebagai as an actor. Gak ada hubungannya actor sama. Ya. Tapi I never lie. Percaya deh gue gak pernah bohong bahwa gue convert. Kalo ada orang nanya gue sebut. Ya. Tapi itu kan bukan sesuatu yang eh gue convert loh gue convert loh. Gak mungkin kayak gitu. Bahkan ada orang nih nawarin nih waktu itu. Harusnya juga media udah tau dari awal kok. Karena ada beberapa media yang juga interview. Terus ada yang nawarin. Mas mau syuting buat ini dong. Buat azan. Wah gue gak bisa. Kenapa jatolnya. Engga gue bukan disitu lagi. Oh bukan mas. Iya. Maksudnya kalo memang orang mau saat itu juga di. Ini juga muzizat Tuhan dan gue bilang makanya skenario Tuhan itu gak bisa dilawan. Hmm. Kenapa juga orang baru tau gue convert setelah gue 7 tahun convert. Oh ini baru. Baru ketahunya 7 tahun setelah lu convert. Gak tau di momen 7 tahun itu udah mau njelang ramadhan tiba-tiba kesaksian gue yang di. Hi. Karena gue gak ada problem mau ditayangin tayangin aja karena kan gue gak nutupin. Iya. Ternyata itu jadi gila-gilaan. Orang pada nonton gitu kan di hujat tiba-tiba. Lu kan lu liat instagram lu. Lu twitter trending topic lu. Hah? Tumen-tumen dan trending topic. Kenapa gue? Lu konsardi. Konsardi trending topic gitu kan. Gue baca men isinya gak ada yang bagus. Mau dibunuh lah. Hal darahnya lah. Apa. Tapi luar biasanya apa. Kebalik lagi. Kalo gue waktu kejadiannya itu di momen pas gue baru convert. Mental gue belum kuat. Apa yang gue lakuin dan gue ngamuk-ngamuk. Hmm. Ini even satu pun gak gue jawab. Hmm. Gue udah. Bisa ngontrol diri lu sendiri juga. Iya bener. Satu momen itu satu berarti kebayang gak Tuhan nyiapin gue. Hmm. Tujuh tahun gue siapin lu ya. Biar mental lu kuat. Gue kasih cobaan. Udah oke belum lu? Hmm. Terus satu lagi yang akhirnya gue menyadari bahwa itu yang Tuhan mau atau Bapak mau. Kata terhadap gue adalah setelah momen itu ternyata gue disiapkan untuk bersaksi buat dia. Tujuh tahun gue disiapin dan. Jadi gue punya punya akhirnya gue abis itu banyak orang yang minta untuk gue bersaksi. Hmm. Hmm. Tapi kan gue udah ngejalanin tujuh tahun dengan naik turunnya. Iya. Jadi gue bersaksinya tentang kebesaran Bapak itu bener-bener based on my journey. Iya. Kalau dalam setahun apa yang maksudnya kayak Tuhan tuh kayak Bapak tuh nyiapin tujuh tahun nih. Hmm. Gue bikin lu naik turun ya. Iya. Cepret cepret oke hajar sini cap nih momen yang paling berat nih udah tujuh tahun nih. Dihujat lu ayo. Hmm. Dang 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 dang. Gitu kan. Abis itu luar biasa lagi Tuhan angkat lu bersaksi buat gue. Uh. Tujuh tahun jadi skenario nya tuh Tuhan itu. Bukan skenario gue. Untuk nge pack aja gitu ya nge summarize apa yang terjadi di tujuh tahun itu. Pertama kelahiran anak lu dan lu gak punya duit buat itu. Itu. Kelahiran anak kedua. Problem. Dia problem. Right. Jadi itu naik turunnya banget gitu dan abis itu ada banyak sekali momen-momen yang mungkin akan membuat lu down dan mungkin lu malah mikir apa gue salah ya. Ada. Memilih jalan ini gitu. Tapi lu tau gak orang yang akhirnya meluruskan gue tentang pilihan itu. Gue ceritain soal bokap gue. Bokap gue orang yang keras. Di momen gue bilang gue mau convert. Dia gak marah tapi dia kecewa. Ya. Kenapa lu harus memilih itu. Ya. Gue udah ngasih tau lu gini 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 gini. Ya. Padahal adik lu udah convert juga. Convert. Tapi kan gue anak laki-laki. Oke. Bawa nama Sardi kasarnya gitu. Ya kan. Bawa nama Sardi. Udah adeknya adek gue tiba-tiba gue lagi. Ya. Ya. Ini katanya dia wah gue dosa apa. Dia merasa gitu kok gue sampe. Anak gue yang laki-laki mau begini. Yang tadinya gue pikir bokap gue akan marah besar. Tapi gue dapet reaksi yang beda. Dia yang bilang gue kecewa. Tapi. Ya this is your life. Ya. Tapi. Harus ada syaratnya. Pada saat lo milih ini. Lo harus bertanggung jawab sama pilihan. Hmm. Jadi dalam. That's mean bertanggung jawab. Ya lo harus jalanin dengan benar. Lo gak boleh nyalahin orang. Lo prosesnya lo jalanin. Itu Daniel. Akhirnya gue ngerasa. Ya udah deh gue jalanin. Dengan kata-kata bokap gue. Gue harus bertanggung jawab dengan. Proses ini. Dan gue respect. To my father juga yang menyatakan bahwa. Gue harus tui lo. Tapi gue gak akan datang ke pernikahan. Wow. Gitu. Wow. Dan gue respect. Karena dia juga akhirnya. Ngomong kayak gitu kan. Ya. Ya akhirnya nyokap bokap gue. Eh nyokap gue dateng. Adik gue dateng. Kakak gue dateng. Tapi ya. That's our journey lah. Oke. Tapi tadi lo bilang. Ketika. Di tujuh tahun tersebut. Ketika. Anak kedua lo lahir. Lo pernah gak. Menyalahkan Tuhan. Atau kecewa. Tadi mungkin kan dia gak ngomongin ya. Ya ya. Terutama dia anak yang kedua. Karena anak gue tuh. Anak gue yang kedua tuh. Problem gitu. Gue ngeliat anak gue tuh kritis. Dia kritis gitu. Boleh cekitain sedikit gak soalnya. Ya jadi. Waktu itu tuh. Jadi di kelahiran anak pertama itu. Dia memang punya masalah dengan. Darah. Darah. Selalu darahnya rendah. Habinya rendah. Makanya. Kelahiran anak pertama pun dia harus. Malam sebelumnya masuk. Untuk di transfusi darah dua. Begitu juga dengan anak kedua. Harus transfusi dulu. Tapi waktu itu katanya HP nya rendah banget. Empat. Empat. Tapi dia masih oke. Masih fine. Tapi agak yang berbeda. Waktu itu kehamilan yang kedua nih. Dia kakinya bengkak-bengkak. Apa yang sebelumnya gak. Nah terus di pada saat di akhirnya di malamnya masuk sebelumnya tuh. Sebelum. Rencananya besok paginya jam 7 nih di Cesar. Jadi kita udah stay di rumah sakit. Stay di rumah sakit. Supaya di infus dulu. Di infus. Di transfusi darahnya. Di transfusi dua tiga. Nah dia mulai masuk botol keempat. Dia mulai batuk-batuk. Kalau istilahnya tuh kayak sekarang tuh. Kalau misalnya amit-amit ya. Itu kayak orang batuk covid sekarang nih. Gak berhenti. Batuk gak berhenti dan gak bisa nafas dan gak bisa tiduran. Harus duduk terus. Jadi. Dari malam sampai pagi. Terus lagi hamil besar kan. Belom keluar anaknya. Dari malam sampai pagi. Dia gak bisa tidur. Gue gak bisa tidur. Sampai akhirnya dokter anestesinya pagi datang untuk ngecek. Ternyata gak bisa untuk melahirkan. Karena kan otomatis lo kurang tidur. Tekanan darah lo naik dong. Semuanya gak mungkin untuk melakukan operasi cesar. Eh tapi tunggu dulu. Gue potong. Jadi gini. Mana buntingnya? Jadi kita itu married ke tahun keberapa ya. Kan kita married 2009. Itu anak gue lahir 2012. Selama dari perkahwinan itu sampai anak gue lahir. Dia gak pernah mau selalu berdoa. Di ayal-ayal gue. Kalau gue menikah dengan orang yang seiman. Ya harus ada. Doa bareng lah. Doa bareng gue doa sendiri aja gitu. Menurut gue udah gue doa sendiri. Kita doa bareng tapi yang doa aku. Selalu dia. Selalu gue. Out loud. Ya karena gue merasa. Doa gue gak bagus lah. Belom aku wala. Dan kamu aja. Kamu aja. Kamu yang lebih bagus doa. Selama itu dia terus gitu. Karena doa gue tuh. Lo kalo tau doa gue dia tanya deh. Doa gue tuh kacrut banget. Kayak misalnya gue mau. Ya udah ngomong sama Tuhan. Kayak gue mau punya anak aja gitu. Gue ngomong. Tuhan gue udah tua nih. Maksud gue kalo lo izinin gue punya anak. Langsung dong gue punya anak. Kalo belum ya gue gak tau deh gimana caranya. Doa gue gitu. Jadi kalo misalnya di keluarga. Jangan gue selalu denger kalo doa keluarga dia kan. Puji Tuhan kami kembali kepadamu. Gue langsung bingung gimana gue berdoa gitu kan. Tuh kayaknya langit terbelah. Tuh kayak gak penuh. Kalimat-kalimat yang lu kayak. Laper nih gue punya makanan. Doa gue kan selalu begitu. Gue bingung gak jadinya. Oke. Udah terus gue kepingin gitu kan. Apa namanya bisa. Dia yang memimpin. Tapi itu balik lagi. Itu proses yang Tuhan kasih juga buat kita. Merit kita gitu. Abis itu. Abis. Pas gue lagi di tengah gue batuk gak berarti-berarti itu. Gue ngomong sama dia. Kamu inget gak ngomong gini? Gue harus doa lah. Harus doa cepet buat aku. Gila. Kalo gue gak bisa doa udah lagi. Ngomong aja gue udah. Kalo salah nafas. Batuk-batuk terus ya. Gue bilang sama dia. Ini gue salah nafasnya aku bisa mati. Bener-bener gak bisa nafas. Sakit banget itu. Kontrolnya gue mesti bener. Wow. Karena kan gue udah hamil terus batuk. Ya. Gimana sih gitu. Jadi gue bilang. Kamu yang harus doa cepetan. Kamu doain aku gitu kan. Kita harus doa gak bisa gini mulu. Gue bilang gitu. Cepet gue gitu. Doa cepetan gue bilang gitu. Gue udah ngap-ngap. Akhirnya mau gak mau dia doa. Ya that's the moment gue pertama kali doa. Yang bener-bener gue out loud gitu kan. Dan buat gue tuh akhirnya gue ngerasa. Aduh. Berasa akhirnya buat gue bahwa emang kayaknya ini emang harus begini. Doa maksudnya. Lo gak harus pikirin bahasa lo gitu sebenernya. Iya. Tapi kan. Dia ngerti. Ya udah gitu. Lo keluarin aja gitu. Nah. Di momen itu tuh udah gitu tuh. Proses gitu sampe. Gak bisa. Dokter bilang harus ditahan dulu. Terus kondisi bayi tadinya masih bagus. Makin malem dia makin kontraksi. Dan terus ternyata kondisi bayi udah gak bagus. Karena ternyata dia udah. Kontraksinya gue cepet. Jadi udah stress di dalam. Minum air ketubannya sendiri. Udah hijau warna ketubannya. Jadi mau gak mau jam setengah satu itu harus dilahirin. Kita lahirin dia nangis sebentar. Abis itu gak ada suaranya langsung dibawa ke Nicu. Di Nicu proses. Sempet yang hari keberapa dia kritis yang udah kulitnya udah biru. Jantung cuma 50 per 60 detaknya. Sedangkan anak kecil kan biasa 120. Iya. Sedangkan dia di ICU juga. Terus ada momen udah kayak film Daniel. Gue jadi setiap dari Nicu. Gue gak boleh cerita apa-apa ke dia tentang anak gue. Jadi begitu gue turun dari Nicu. Gue duduk depan kamar ICU dulu. Gue mikir dulu gue harus ngomong apa. Wow. Nah tapi yang gilanya gue ada satu momen yang gue gak kuat. Karena di kamar akhirnya gue sendirian. Gue udah. Karena keluarga gue gede. Kamarnya segede gini nih. Karena supaya semua bisa dateng kan. Anak pertama gitu kan. Iya. Iya. Kesendirian lagi situasi kayak gitu mau nangis gak lo. Akhirnya gue gak tahan gue nangis. Hmm. Dan gak tau kenapa orang pertama yang gue telfon siapa? Bapak gue. Gila gak lo. Gue tiba-tiba gue nelfon bokap gue. Gak usah nangis. Doa. Bokap gue bilang kamu udah diajarin kan soal doa. Doa menurut yang kamu yakinin kamu doa. Gue diingetin itu. Dan sama bokap gue. Habis itu gue bener-bener berdoa. Dan disitu gue mulai merasa. Oke. Gue mulai berusaha untuk pasrah. Yang tadinya gue merasa marah kenapa gue dibikin begini. Kenapa gue dibikin begini. Gue anak pertama gue gak punya duit. Ribet banget gue untuk bayar lahiran dan segala macem. Itu krusial banget itu. Di momen itu gitu. Puji Tuhan ya maksudnya dia seminggu dia keluar dari rumah sakit. Tapi anak gue 3 minggu di Nicu. Tapi dia gak sempet liat anak. Begitu dia mau anak gue akhirnya harus dibawa ke rumah sakit lain. Karena peralatan dan dokternya memang disana. Dia baru liat dan dia baru tau anak kita tuh kayak gitu. Kecil. Terus di inkubator, di ambulance problem lagi. Sempet turun lagi. Karena kan perjalanan kan. Jantung di rumah sakit yang satunya lagi langsung tindakan. Dan itu jadi dia masukin infus. Kan infusnya kayak jarum. Eh kayak benang. Kakinya kan juga kecil kan. Kecil kan. Kecil banget. Itu dimasukinnya susah. Karena dia gak disini. Dia harus langsung di pusatnya. Jadi masukin dari sini. Pertama gue masih sempet liat. Kok gak masuk 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 masuk. Ada nyokap gue. Akhirnya dokternya bilang. Lebih baik gak liat. Ada yang liat gitu. Karena dia liat berkali-kali dia keluar. Panik. Masuk gue lagi keluar lagi gitu kan. Gue jadi panik. Dan akhirnya ternyata. Akhirnya berhasil masukin infusnya. Sudah dikasih tau nih tempatnya bener. Ya berjalan gitu. Maksud gue. Di proses itu gue juga dinicu ngeliat hal-hal yang luar biasa. Bagaimana Tuhan nunjukin gue bahwa. Lo harus bersyukur. Ada yang lebih parah dari anak gue gitu. Jadi kalo. Ada yang lebih parah dari anak gue. Ada disitu yang tiap hari gue harus liat gitu kan. Ketakutan-ketakutan itu muncul dan segala macem. Liat dan. Abis itu. Tiba-tiba besokannya udah gak ada. Anak yang itu. Sini meninggal. Terus gue gak pusing kan. Itu menurut gue. Dan akhirnya gue meyakini tentang yang. Maksud gue dari orang yang gue gak sangka gitu. Ngingetin gue tentang doa. Ya. Gitu dari. Bokap gue gitu. Dan dia bilang kayak doa dengan. Apa yang kamu yakinin. Apa yang kamu yakinin gitu. Itu kan buat gue. A very strong words gitu yang. Gue sambil nangis-nangis tuh gue cerita sama dia. Dan kata itu yang paling utama keluar dari dia gitu. Padahal saat itu. Kepikiran gak? Maksudnya. Gila gue udah ngikutin. Yesus. Tapi pada akhirnya. Bencana-bencana masalah ini. Terjadi sama gue. Itu yang gue bilang awal sama dia. Dia ngingetin. Pertama kali. Gini jadi. Banyak mungkin yang disana. Orang-orang taunya gue yang. Gara-gara gue. Dia. Convert. Hmm. Padahal itu salah gitu loh. Jadi gue bilang gini. Nih. Kita pacaran. Hmm. Dari awal gue udah salah nih ketemu lo. Hmm. Tapi gue gak pernah tau. Tuhan akan buat apa. Buat hubungan kita. Ya. Tapi gue ketemu lo. Gue pacaran sama lo. Itu udah salah. Karena gue beda. Dan gue punya prinsip. Karena gue punya background nyokap bokap gue. Yang beda agama. Hmm. I know that. 15 tahun itu kayak apa. Hmm. Gue gak mau itu keulang lagi. Di pernikahan gue. Ya. Namanya anak. Pasti maunya yang lebih baik dong. Ya kan. Jadi gue bilang. Gue. Mau. Cari pasangan yang seiman. Hmm. Hmm. Tapi kenapa datangnya lo. Gitu kan. Kenapa Tuhan ngasihnya lo. Kenapa Tuhan ngasihnya lo. Iya. Ini kan jadi perjalanan yang. Gak mudah lagi. Bukan yang cepet gitu loh. Ya. Terus gue bilang. Waduh. Ini. Gue bilang sama dia. Setahun setelah pacaran gue bilang. Kayaknya. Kita mesti concern about ini. Kalau gak semakin lama. Perasaan juga. Semakin dalem. Gue bilang gitu kan. Gak bagus juga. Udah salah nih gue. Yaudah. Oke kita jalanin setahun. Di tahun kedua. Lama kan. Hmm. Di saat gue lagi mau menanyakan lagi. Tiba-tiba. Dia. Harus. Pergi umroh tadi itu. Umroh. Umroh. Disitu gue makin gini. Wah nih bukan jawabannya kayaknya. Iya dong. Lu. Ya. Lu gimana. Lu jadi udah doa dulu sama Tuhan. Iya. Dan lu bilang oke Tuhan ini mau dibawa kemana. Apakah emang dia jodoh gue atau bukan. Iya. Dan tiba-tiba Luqman kucuk kucuk kucuk. Gue bakal umroh. Iya. Udah jelas berarti. Udah jawabannya udah jelas. Konfirmasi kan. Nah. Dan gue flashback sedikit. Gue pacaran sama Luqman awal gak disetujuin sama nyokap gue. Gue backstreet 6 bulan. Men udah kayak neraka. Aduh gue capek juga nih pacaran kayak gini gitu kan. Terus tapi. Dia juga itu lagi balik lagi. Dia malah yang kayak menyemangati gue gini. Enggak pasti bisa. Hah gue bilang gitu yaudah oke. Akhirnya nyokap gue pun. Yaudah oke. Oke. Itu kan juga sign sebenernya. Nyokap udah kasih green light. Nyokap udah kasih green light. Terus bokap gue juga bilang. Yaudah lah pusing. Waktu itu bokap gue udah mulai ke gereja dan. Bokap gue udah mulai ke gereja. Udah dibaptis kali ya kayaknya. Udah. Itu disitu kayaknya bokap gue udah dibaptis malah bokap gue. Jadi bokap gue intinya gini. Yaudah lah kalo gue mah yang penting seiman. Kata bokap gue gitu. Karena bokap sendiri juga ngerasain ya. Iya. Bahwa gak enak banget 15 tahun bersama. Yang beda kepercayaan gitu misalnya. Mungkin dia merasa fine. Tapi kita yang ngerasain kan. Kita anaknya kan gitu. Iya. Jadi kita kan tau apa hari-harinya seperti apa. Iya. Oke pasti ada. Apa impactnya pasti ada. Gak mungkin gak ada. Oke. Terus gue bilang. Udah 2 tahun malah pergi. Keumroh. Wah gue bilang gini. Waduh gimana nih. Sebenernya itu disitu iman. Ini gue juga lagi di. Challenge juga kan. Kayak gimana maksudnya. Di challenge. Dia pergi. Gue bilang gini. Wah Tuhan ini gak jadi kali ini ya. Berarti udah putus nih. Iya. Pulang putus kali ya. Gue bilang gitu. Tapi ada yang ngegerakin gue gini. Ah masa cuma kayak gitu doang. Di dalam hati gue. Wow. Gue bilang gini. Aduh gimana nih gue bilang gitu kan. Terus gue bilang gitu. Ada temen komsel gue. Masih tau gue. Kenapa gak mau coba doa puasa aja. Kayak gimana gue bilang gitu kan. Emang bisa gue bilang gitu kan. Kan masih anak muda. Masih. Masih murah. Pang-pang gitu. Suruh doa puasa kayak gimana. Gue bilang gitu kan. Doa puasa kan untuk ibu-ibu gitu. Iya. Yang. Iya. Gitu doang gue bilang gitu kan. Dari jam berapa sampai jam berapa. Gue bilang gitu kan. Terus akhirnya gue kayak. Berapa hari. Lukman ngasih baju ke gue. Untuk dijahit Rebo. Hari Jumat dia harus berangkat. Kalau gak salah. Seragam untuk umrohnya itu. Seragam untuk umroh. Itu gue udah ngumpet-ngumpet ya padahal. Gue udah ngumpet-ngumpet. Supaya nyokap gue gak tau kan. Nyokap gue udah mulai baik sama dia. Bokap gue juga udah mulai. Hmm. Gitu-gitu kan. Terus tiba-tiba. Dia umroh gitu kan. Gue udah. Aduh gimana nih gitu. Dia ngasih baju ke gue untuk gue jahit. Udah akhirnya gue. Kirim supir untuk jahit. Entah gimana. Bokap gue bilang. Bajunya Lukman udah jadi. Hah? Kok bokap gue gak tau. Aduh gue gak tau gimana kayaknya bokap gue. Ke tukang jahit itu. Benerin. Motong celananya dia. Jadi mungkin tukang jahitnya mikir. Belum jadi. Baru jadinya besok. Gitu kan. Itu hari Rebo. Kemisnya jadi gitu. Hah? Mau umroh dia. Hah? Iya. Gue bilang. Aduh gue udah awkward banget. Udah. Tapi bokap gue gak memperpanjang itu. Nyokap gue juga gak tau. Jadi between gue sama bokap gue doang. Wow. Oh wow. Gue lupa nyokap gue waktu itu akhirnya tau apa gak. Udah pokoknya bokap gue cuma ngomong kayak gitu. Gara-gara podcast ini dia tau sih. Iya nyokap gue. Nyokap gue ntar dia tau. Iya. Terus akhirnya udah. Tau dia waktu itu gue pernah kesaksian dia ada kok. Ada dia ikut tuh kalo kita kesaksian gitu. Terus udah akhirnya dia pergi umroh. Nah kan gue udah dikasih tau temen gue. Coba doa kuasa. Jadi gue berdua sama temen gue ini. Doa puasa. Jadi dia bimbing. Bangun ya nanti pagi-pagi doa segala macem gitu. Berapa hari? 8 hari. Oke. Jadi dia pergi hari pertama gue udah puasa. Hmm. Sampai dia balik pulang. Gila 8 hari tuh? 8 hari. Minum air putih aja? Oh yang puasanya gak yang ini yang dari jam 9 jam 10 malam sampe jam 1. Oke. Siang. Siang gitu terus in betweennya tengah malam gue doa gitu. Wow. Bener-bener gitu terus dia pulang udah abis itu kamu ya dateng ke rumah itu. Iya gak gue berapa hari kemudian. Semingguan lah dua minggu semingguan. Tiba-tiba gue ya gue merasa bahwa gue ini udah jalannya. Gue dateng ke rumah pagi-pagi karena gue tau hari minggu kan gue mau ikut ke gereja. Gila kan? Setelah umroh ini? Iya. Jadi setelah lu balik gitu ya abis itu oke. Jadi berapa gak langsung jadi berapa lama. Minggu lah kurang lebih. Kemudian gitu gue dateng pagi-pagi gue inget banget bapaknya di depan lagi baca koran gitu. Udah di, ngapain? Tadinya gue belum bilang mau ke gereja kan. Terus bokapnya lihat nih ada Lukman gitu. Kamu kok pagi-pagi? Jam 9. Gak mau ke gereja. Hah? Dia kaget kan ke gerejanya pas dia sore. Tapi ternyata gue pikir lagi pagi. Bokap gue udah bilang kalo kita tuh kalo ke gereja harus bareng kan. Jadi bokap gue udah bilang hari itu kita ke gerejanya jam 5. Terus jam 9 pagi dateng ke rumah gue. Gue belum mandi lah. Tapi lucu tuh ada kejadian lucu. Jadi pas gue ke gereja men. Tetep aja ya gue as a human ya. Gue kan mikir nanti takut orang pikirannya apa nih. Gue di muka gue dikena. Gue pake topi men sepanjang gereja. Nunduk aja gitu. Kayak gue kayak gini. Takut dia kayak semua sama dia kan. Of course. As normal sih. Iya. Sekarang ini masalahnya gereja udah online gitu. Jadi udah gak perlu lagi kita takut-takut. Iya makanya banyak sebenernya yang bisa kita dapet ya dari situ. Bener. Terus bener gue bilang waduh gue bilang gini-gini. Terus gue bilang sama bokap gue. Pak si Lukman mau ke gereja. Gue bilang gitu sama nyokap gue kata bokap gue. Kamu pergi aja temenin katanya gitu. Oh yaudah akhirnya gue pergi ya jam 10 nemenin dia. Tapi gak stop empe disitu juga. Oke. Pulang gereja makan kan. Kalo gue biasa ritual itu keluarga dia selalu makan. Ya. Pulang gereja. Ngoceh. Itu kenapa pendetanya ngomong kayak gitu? Hah? Itu kan gak bener gini-gini. Masih. Jadi gak maksud gue. Aduh gue bilang gini. Orang banyak tau juga pergolakan di hati gue gitu. Maksudnya gue memilih. Tapi pada saat itu kan. Antara yang konsep yang dari sini. Betul. Sama ini. Terus tiba-tiba di kepala gue bertabrakan gitu kan. Betul. Kan itu perlu proses juga kan. Kenapa bertabrakan ya? Kenapa. Gak tau ya nih gue jujur. Ini gue bener-bener penasaran banget sih. Kenapa bukan. Bukannya harusnya banyak persamaan. Kenapa malah bertabrakan. Gak gue gak tau pada saat itu tuh kayaknya. Pendetanya lagi bicara yang lumayan keras gitu. Uh. Itu bukan kebetulan banget. Iya bukan kebetulan kan. Iya. Jadi kayak lo lagi dites lagi lo yakin gak gitu loh. Iya. Lo bayang gak jadi kok tiba-tiba dapetnya bukan yang pas gembalanya dia gitu. Ada yang gembalanya dia tuh orangnya tuh selalu. Sangat inklusif ya. Iya. Tiba-tiba yang main keras gitu gue langsung. Damn gitu. Ini kenapa begini gitu. Defensif dia. Defensif gue langsung. Pasti. Wow. 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 Buat siapa? Buat gue lagi kan PR kan. Ya ampun. Ah gue ini harus hati-hati. Disini sebenernya gue bisa masuk kan. Iya. Iya dong. Gue yang. Waduh gue harus ngomongnya pelan-pelan. Ah enggak. Jangan diliat dari sisi jeleknya dong gue bilang gitu kan. Coba lu harus ngeliat yang general. Itu sama yang kayak gue bilang itu. Jangan terasa diponjokin. Gue merasa gak setuju dengan bahwa. Semua yang di luar itu masuk neraka. Nah ini juga dia kebetulan kotaknya mungkin mirip seperti itu. Jadi konsep di kepala gue kan Tuhan maha besar gitu. Ya ya ya. Gitu. Ya ya ya. Amin. Tiap hari tiap minggu ke gereja ada aja dia. Wow. Serius. Gue udah kayak abis belajar teologi bo. Tapi dari situ gue banyak belajar nih maksudnya. Sebenernya itu ya itu tadi gue bilang. Proses pembelajaran gue. Kalau misalnya pada saat itu juga gue langsung ketahuan misalnya. Orang langsung di luarin tuh yang di expose. Itu akan terjadi seperti itu gue. Meledak-meledak begitu. Ya. Gue bilang Tuhan nyiapin gue. Tujuh tahun dulu tuh. Tujuh tahun waktu yang paling tepat tuh gitu. Sama aja kayak misalnya gue antara gue kait-kaitin. Jadi misalnya bumi dibuat dalam satu minggu berapa tujuh hari. Dan gue tujuh tahun gitu. Oke. Menurut lu, lu jadi salah satu pilihan gitu. Apa sih tujuhnya sehingga Tuhan bisa bener-bener kayak ngambil hati lu sedemikian rupa? Gue cuman ngerasa bahwa gue perlu bersyukur nih. Tuhan udah ngasih gue begitu banyak hal. Gue dikuatin juga dengan orang-orang di sekeliling gue dan ini. Nah itu buat gue anugerah yang luar biasa yang harus gue pegang. Tuh. 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 Tuh.